Hai sahabat, selamat berjumpa lagi dengan Tutsugi. Semoga sahabat semua ada dalam keadaan baik dan tak kurang suatu apapun. Kali ini saya akan memaparkan mengenai asal-usul Naga Banda dalam upacara Ngaben di Bali. Apa sih Naga Banda itu? Apa fungsinya dalam upacara Ngaben atau pembakaran mayat? Dan siapa saja yang berhak memakainya? Mari kita cari tahu dengan mengacu pada buku Bapak Dalam Warih Ida Dalam Sri Aji Kresna Kepakisan. Setelah sekian lama Ida Dalam Watu Renggong bertahta di Bali dan berhasil menciptakan masyarakat adil dan makmur, beliau masih belum puas. Beliau merasa risau karena keinginan beliau untuk madag bandita belum terpenuhi. Ida Dalam Watu Renggong mendengar bahwa di daerah Keling, Jawa Timur ada seorang pendeta utama bernama Dangyang Angsoka yang tiada lain adalah kakak Dangyang Nirarta. Keduanya merupakan putra Dangyang Semaranata yang menganut agama Buddha. Ida Dalam Watu Renggong ingin menjadikan Dangyang Angsoka sebagai nabe atau guru dalam upacara penyucian beliau menjadi pendeta. Untuk itu, beliau mengirim utusan untuk menghadap sekalian menjemput Dangyang Angsoka. Tetapi Dangyang Angsoka tidak berkenan karena di Bali sudah ada adiknya yakni Dangyang Nirarta yang lebih pantas dijadikan nabe karena ilmunya lebih tinggi. Sebagai jawaban atas permintaan Ida Dalam Watu Renggong, Dangyang Angsoka menulis karya sastra berjudul Semararacana yang kemudian dibalas oleh Dangyang Nirarta dengan Kidung Sarakusuma. Demikianlah, akhirnya Ida Dalam Watu Renggong disucikan bersama para istri beliau yang diperkirakan sebanyak 200 orang oleh Dangyang Nirarta sesuai dengan jenjangnya. Setelah dikukuhkan sebagai pendeta, Ida Dalam Watu Renggong dianugerahi berbagai ilmu pengetahuan sebagai seorang raja dan begawan. Beliau juga hendak dianugerahi ilmu seperti layaknya dewata tetapi beliau tidak berkenan karena memiliki ilmu yang sangat tinggi akan menimbulkan beban. Beliau hanya memohon ilmu yang dapat menyebabkan ketentraman jiwa. Oleh karena itu, Dangyang Nirarta mengandunggurahi beliau ilmu ketuhanan. Atas anugerah Dangyang Nirarta, ilmu ketuhanan Ida Dalam Watu Renggong dikatakan sudah menyatu dengan jiwa beliau. Namun, beliau masih ingin melengkapinya dengan ilmu dari Dangyang Angsoka yang ada di Jawa. Dangyang Angsoka yang tetap menolak untuk datang ke Bali akhirnya mengutus putranya yang bernama Dangyang Astapaka sambil menyampaikan pesan penting guna melaksanakan homayatnya untuk kesejahteraan rakyat Bali. Dangyang Astapaka datang ke Bali pada tahun 1530 Masehi. Kedatangan Dangyang Astapaka disambut oleh Dangyang Nirarta di peseraman beliau di desa Mas Giyanyar. Sang paman yang menganut agama siwa menyapa keponakannya yang memeluk agama Buddha. Wahai anakku Astapaka, akhirnya engkau datang juga ke Bali. Dangyang Astapaka menjawab, Ya, Ramanda, Ananda datang menghadap. Perkenankanlah Ananda bertanya, Mengapa Ramanda belum melaksanakan homayatnya? Dangyang Nirarta menjawab pertanyaan kekeponatannya dengan berkata, Sebab belum ada yang merestui. Setelah Dangyang Astapaka mengatakan bahwa beliau merestui, Maka upacara homayatnya direncanakan segera dilakukan. Kemudian Dangyang Nirarta mengutus Bende Semas untuk memohon kepada Ida dalam Watu Renggong di Gel-Gel, Agar Dangyang Astapaka bisa bertemu. Akhirnya Dangyang Nirarta dan Dangyang Astapaka yang masing-masing menganut agama siwa dan Buddha, Datang ke Gel-Gel dan disambut dengan upacara kebesaran kerajaan. Pada pertemuan itu, Ida dalam Watu Renggong merasa terketuk hatinya melihat penampilan Dangyang Astapaka yang masih muda dan sederhana, Namun memiliki kewijaksanaan sebagai guru loka. Tiba-tiba terbersih keinginan Ida dalam Watu Renggong untuk menguji kemampuan ilmu kediatmikan atau spiritual Dangyang Astapaka. Diam-diam beliau menyuruh abdi kerajaan untuk membuat sebuah lubang besar yang didalamnya dilepas seekor angsa jantan. Lubang itu lalu ditutupi dengan taman bunga. Angsa itu bersuara keras sehingga dapat didengar oleh semua orang. Kemudian Ida dalam Watu Renggong bertanya kepada Dangyang Astapaka mengenai suara itu. Dangyang Astapaka mengatakan bahwa itu suara naga. Dalam Watu Renggong tersenyum mendegar jawaban Dangyang Astapaka karena jelas-jelas itu suara angsa. Beliau lalu menyuruh seorang abdi membuka lubang tersebut dan ternyata didalamnya ada seekor naga besar yang menakutkan. Ida dalam Watu Renggong dan semua yang menyaksikan jadi terkejut seakan tak percaya dengan apa yang dilihat. Dangyang Astapaka lalu menuntun naga itu dan melingkarkannya pada tempat duduk raja. Ida dalam Watu Renggong menanyakan apa maksud kehadiran naga itu. Dangyang Astapaka menjelaskan bahwa itu adalah naga banda yang nantinya akan menjadi wahana yang akan mengantarkan Ida dalam Watu Renggong kembali ke Budhaloka. Ida dalam Watu Renggong kagum dengan kediamikan Dangyang Astapaka. Demikianlah apabila kemudian ada raja yang mengangkat, maka upacara pelebonan atau pengabedannya akan dilengkapi dengan naga banda sebagai sarana untuk mengantarkan armanya ke Sunia Loka. Setelah kembali ke peseraman di Desa Mas, kedua pendeta itu melanjutkan pembicaraan mengenai homayannya yang kemudian diputuskan akan dilaksanakan di keraton Swecapura Gel-Gel. Kedua pendeta itu segera menyiapkan segala sesuatunya. Dalam melaksanakan upacara diutama Mandala Keraton, Dangyang Nyerarta berada di tengah api unggun tetapi beliau tidak terbakar, sedangkan di Madiam Mandala, Dangyang Astapaka melaksanakan homayannya di bawah pohon Angsoca. Api itu membubung tinggi dan menjilat-jilat tetapi laba-laba yang ada di pohon itu tidak terbakar dan masih bisa membuat sarang di atas api unggun. Setelah homayannya dilaksanakan, dikatakan tanaman pada tubuh subur. Pohon kelapa berbuah 200 butir setiap pohon, begitu pula padi di sawah menghasilkan panen yang melimpah. Semua itu berkat keberhasilan homayannya dan keluhuran budi Baginda Raja. Dangyang Nyerarta dan Dangyang Astapaka kemudian diberikan tempat atau peseraman oleh ida dalam batu renggong masing-masing di Ketiagansiku dan Kebodan, di sebelah utara Jeruk Karang Kepatihan tempat tinggal Pati Agung Kiai Batan Jeruk. Di Ketiagansiku, Dangyang Nyerarta lalu mendirikan tempat pemujaan yang bernama Pura Pusaha Brahmana Ketiagan dan di dekatnya dibangun Pura Segenim. Selain itu dibangun pula setra atau kuburan dengan Pura Dalam Pengulun Setra untuk warga Brahmana beserta sisya seperti warga Pandey dan Paragusti Baletumba. Sedangkan Dangyang Astapaka yang berpasraman di Kebodan selanjutnya pindah ke Budak Keling Karang Asem pada masa pemerintahan ida dalam bekung setelah gagal memberikan pencerahan kepada keibatan jeruk yang berniat melakukan perlawanan di Gel Gel. Begitulah asal-usul Naga Banda dalam Upacara Pelebon di Bali menurut buku Bapak Dalem yang disusun oleh Cokor Raka Putra. Terima kasih telah menonton!